For simple reason, I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States is. Apa yang terjadi di Palestina saat ini, ditulik dari kecomata manapun, sudah jelas ini merupakan perbuatan keji dan tidak manusiawi. Ada yang bilang juga bahwa setan pun kedar, melihat perbuatan Netanyahu dan kroni-kroninya, saking diluar nalarnya kelakuan pemimpin laknat ini. Nah, kita semua tahu, secara historis, Israel seharusnya bukanlah negara yang kuat. Sejak abad ke-14, bangsa Yahudi di Eropa adalah kelompok yang kerap kali mengalami pengusiran dan penganiayaan. Pada masa Perang Salib, mereka menjadi bulan-bulanan kekerasan. Begitu pula ketika wabah Black Death menjangkiti Eropa, Yahudi dijadikan kambing hitam dan dibunuh secara massal. Di Jerman, penganiayaan berlanjut dengan diskriminasi sosial dan ekonomi. Pada era Nazi di Jerman, Adolf Hitler menerapkan kebijakan antisemitisme ekstrim. Dia menyalahkan Yahudi atas masalah ekonomi Jerman dan kekalahan dalam Perang Dunia pertama, serta menganggap mereka sebagai ancaman terhadap pras area. Kebijakan ini memuncak dalam Holocaust, di mana sekitar 6 juta Yahudi dibasmi dalam kem-kem konsentrasi dan pemusnahan. Di masa inilah, pernyataan Hitler yang terkenal itu mencuat. Ia berdali bahwa beberapa dari Yahudi yang selamat adalah atas kesengajaannya untuk menunjukkan pada dunia mengapa ia ingin membasmi kaum tersebut. Mereka pun mengungsi ke tanah Palestina dengan memelas agar dikasihani dan diberi tempat benau. Sepanduk besar bertuliskan, Jerman merenggut keluarga kami, jangan hancurkan harapan kami juga. Setelah Perang Dunia Kedua dan kengeren Holocaust terungkap, dukungan internasional untuk pendidikan negara Yahudi meningkat. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel yang segera disusul oleh perang dengan negara-negara Arab yang menolak rencana tersebut. Migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina pada awal abad ke-20 yang dipicu oleh gerakan Zionisme menimbulkan ketugangan dengan penduduk Arab setempat. Ketugangan ini berlanjut dan memuncat dalam berbagai perang dan konflik seperti yang kita lihat saat ini. Melihat dari latar belakang historisnya, kecil kemungkinan mereka bisa sekuas sekarang tanpa adanya support dari pihak lain. Iya, walaupun semua penduduk bumi sudah tahu bahwa sosok di belakang mereka adalah The Uncle Islam Country. Tapi nggak banyak yang tahu alasan negara adidaya ini mendukung Israel secara mati-matian. Sampai saat ini, Amerika Serikat berdali kalau mereka hanya memperjuangkan hak asasi manusia. Sesuatu yang tidak masuk akal mengingat penjahat kemanusiaan sebenarnya justru pihak yang mereka dukung. Usut punya usut? Getolnya pemerintah Amerika Serikat dalam mengelurkan tangan ke Israel ternyata ada maunya. Di tanah yang sekarang diklaim sebagai teritori Israel telah diproyeksikan sejak lama untuk dibangun sebuah terusan. Yup, kanal buatan ini adalah salah satu dari sedikit faktor utama menggelanya bangsa barat di Palestina. Lah, tunggu-tunggu, bukannya nggak jauh dari situ udah ada terusan Suez ya? Nah, justru itu terusan Suez berada dalam kendali penuh Mesir. Yang walaupun sekarang tidak begitu frontal mengecap, tapi punya sejarah haluan yang bertolak belakang dengan Amerika Serikat, terlebih lagi Israel. Toh, mereka pernah saling berperang yang diabadikan dengan nama Perang Enam Hari di tahun 1967 dulu. Karena terusan Suez ini merupakan hak prerogatif mereka. Mesir acap kalian menggunakan Suez sebagai alat untuk menekan negara-negara barat. Ibaratnya ya, kalau nggak mau ikut, ya nggak usah lewat sini. Tapi, gimana nggak sepengaruh itu? Suez adalah salah satu dari sedikit jalur perdagangan terpenting di dunia, yang selama ini menopang ekonomi negara-negara barat. Terutama para perusahaan-perusahaan dagang Eropa dan Amerika Utara, yang berniat menjejakan produknya ke seluruh dunia, maupun menerima barang-barang mentah dari negara-negara supplier. Untuk membayangkan sevital apa terusan Suez bagi negara barat, coba amati gambar ini. Dari simulasi pelayaran dari London, Inggris, menuju Mumbai, India, perbedaan jaraknya bakal mencapai nyaris dua kali lipat, yang tentu juga memakan durasi yang nyaris dua kali lipat pula. Bukan cuma terkorbankan waktu, tapi biaya-biaya lain seperti bahan bakar, kru dan lain-lain pasti membengkak ketika harus memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Hadirnya terusan yang nantinya akan diberi nama, terusan Ben Gurion ini bakal jadi tandingan dari Suez, sekaligus menjadi alternatif yang jauh lebih aman serta hemat bagi negara-negara barat. Walaupun penghematan yang dilakukan sebenarnya tidak begitu signifikan antara melawati terusan Suez ataupun terusan Ben Gurion, keuntungan yang didapat oleh Israel dan Amerika Serikat justru berlipat-lipat ganda. Mereka berdua disenyalir akan mendapat keuntungan minimal 6 miliar dolar atau 96 triliun rupiah per tahun dari terusan ini. Itu pun baru keuntungan secara matematis yang didapatkan dari semacam pajak dari kapal-kapal yang melintasi terusan tersebut. Belum termasuk keuntungan lainnya, seperti kemenangan secara politis terhadap negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir yang selama ini mengendalikan terusan Suez. Negeri piramida tersebut tidak akan lagi bisa menggunakan Suez sebagai alat barter kebijakan politik dengan negara-negara barat, soalnya mereka sudah punya alternatif lain melewati Israel. Bagi kapal-kapal Israel sendiri, mereka makin lega berkat tidak perlu lagi melintasi Suez, yang pernah dipelukade oleh Mesir khusus untuk kapal berbendera bintang daud atas perbuatannya pada rakyat Palestina pasca Perang Dunia II. Selain itu, perekonomian Israel juga diprediksi akan melesat karena dilintasi jalur perdagangan yang vital. Sama seperti apa yang didapatkan Mesir pasca menasionalisasi terusan Suez sejak tahun 1956. Rencana awalnya, terusan ini akan membelah guru Negev yang letaknya persis memotong Israel di tengah-tengah. Namun karena tamaknya para iblis-iblis Yahudi ini, mereka justru melihat ada potensi untuk membuatnya lebih simpel. Dengan memotong jalur utara Gaza agar menghemat biaya pembangunan. Itulah mengapa kita lebih sering mendengar wilayah utara Gaza yang dibombardir ketimbang wilayah selatan. Iya, walaupun sekarang wilayah-wilayah seperti Rafah dan Kanyonis juga digempur tanpa ampun oleh iblis-iblis berbaju tentara tersebut. Wilayah utaralah yang menjadi target bersih-bersih Israel dari rakyat Palestina. Brengseknya bukan hanya berniat mencaplok tanah Palestina seperti halnya yang mereka lakukan selama ini. Israel juga melakukan hal tersebut agar Palestina tak mendapat keuntungan apapun termasuk pertumbuhan ekonomi dari pembangunan terusan Ben Gurion itu. Maka dari itu Dali mempertahankan diri pun muncul demi eksistensi mereka di tanah milik orang lain yang mereka curi. Cukup sampai di situ? Oh, tentu tidak saudara-saudara. Kalian tentu pernah mendengar atau membaca kutipan wawancara dajal-dajjal petinggi Israel ini yang seringkali menyebut nuklir sebagai solusi untuk memenangkan pertandingan melawan kemanusiaan. Rupanya ledakan bom-bom nuklir itu adalah solusi paling murah untuk membangun sebuah terusan. Institute of Megali manual seperti terusan Suez dan Panama yang mana udah lama butuh banyak tenaga kerja, penuh drama pula. Apalagi dengan nuklir, mereka bisa mengusir penduduk sekaligus langsung menghancurkan daratan yang nantinya akan dijadikan kanal. Keren kalian, wahai bangsa Yahudi. Adanya terusan ini juga akan memperkuat posisi geopolitik mereka di Timur Tengah mengambil alih imperialisme yang lebih tajam mencengkram jasirah Arab yang selama ini sebenarnya sudah ditunjukkan dengan tunduknya beberapa negara sekutu mereka seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Jelas, ini adalah rencana jangka panjang dari lobi-lobi Yahudi untuk menguasai dunia. Meskipun Amerika sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk membantu Israel, baik dalam embel-embel bantuan ekonomi maupun terang-terangan menyebut bantuan militer. Para elit gedung putih bukan hanya menghitung keuntungan material yang mungkin baru balik modal puluhan tahun lagi, tapi juga soal pengaruh mereka untuk menguasai jasirah Arab yang kaya akan sumber daya terpenting setidaknya beberapa tahun belakangan. Jikapun mereka berhasil membangun terusan Ben Gurion ini, nampaknya mereka nggak bakal langsung gembira. Sebab bagaimanpun juga, kapal-kapal tersebut bakal tetap melewati sholat Bab El-Mandeb yang saat ini masih menjadi mimpi buruk bagi para nakoda kapal. Sebab sholat antara Yaman dan Jiboti ini kerap kali di blokade para pemberontak Hoti. Itulah mengapa Amerika Surka saat ini terus memperkuat pangkalan militernya di Jiboti. Berhubung Yama sampai saat ini belum sanggup mereka tahlukan.